Pasca kebakaran dan tahap pendinginan TPA Rawa Kucing, Neglasari, Kota Tangerang, Sabtu Siang kembali terbakar. Namun kurang dari satu jam, petugas gabungan Damkar dan BNPB berhasil mencinakan si jago merah. Kembali membara, si jago merah membakar tumpukan sampah di bagian pintu 2 TPA Rawa Kucing, Neglasari, Kota Tangerang, Sabtu Siang. Sejumlah petugas gabungan dari Damkar dan BNPB dibantu Satpol PP Kota berjibaku memadamkan kobaran api. Kurang dari satu jam, api yang membakar gunungan sampah tersebut bisa dipadamkan sambil diurai dengan alat berat untuk mengeluarkan gas metan di dalam tumpukan sampah. Meski begitu, tiupan angin telah membawa asap pekat ke permukiman. Sejumlah warga mengeluh karena berimbas pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Kita sudah lebih dari 2 minggu juga bertentu beres ini. Kasiannya pemulang-pemulang yang lumayan disini. Ngeganggu gak Pak? Ngeganggu lah. Kan diorang kan usia biaya makan, biaya sekolah, apa. Kompensasi gak dapat. Makanya pemerintah minta bantu kompensasi. Pemerintah Kota Tangerang. Maksudnya masih gitu Pak, kadang-kadang masih ada, ntar enggak gitu. Tapi kebanyakan adanya sih sama enggaknya. Pendampaknya jadinya bisa pada mencari Pak. Dari mas kejadian sampai sekarang belum pada bisa mencari. Dari 34,8 hektare TPA rawa kucing, 80 persennya sudah ludes di lalapsi jago merah sejak Jumat pekan lalu. Hingga hari ke-9 asap masih keluar dari tumpukan sampah. Sementara petugas gabungan terus melakukan pendinginan dari darat maupun udara. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.